ya berikut ini merupakan hasil portandingan beri Liga 1 pekan ke-28 tanggal 3 Maret 2023 beserta kelas main sementara top score top assist dan juga jadwal berikutnya sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya di portandingan pekan ke-28 tanggal 3 Maret 2023 ada portandingan antara Maduro United vs Burno FC yang dimana portandingan tersebut dimenangkan oleh Burno FC dengan skor 1-0 lewat gol dari Adam Alis di menit ke-24 sementara di pertandingan kedua ada Persi Cabo vs Bali United dimana portandingan tersebut dimenangkan oleh Persi Cabo dengan skor 2-1 lewat gol dari Pedro Hendrique di menit ke-24 dan ke-83 sementara satu gol Bali United ditetak oleh Fadhil Zawusu di menit ke-49 satu pemain Bali United Brown Nowri terkena kartu merah di menit ke-76 berikut berupakan kelas main sementara pekan ke-28 tanggal 3 Maret 2023 di urutan pertama masih ada PSA Makassar dengan 59 poin dari 27 pertandingan di urutan kedua ada Persi Bandung dengan 52 poin dari 26 pertandingan di urutan ketiga ada Persi C Jakarta dengan 51 poin dari 26 pertandingan di urutan keempat ada Bali United dengan 46 poin dari 27 pertandingan sementara di posisi ke-5 ada Purnio FC dengan 44 poin dari 27 pertandingan sementara kemenangan Persi Cabo vs Bali United ini membuat Persi Cabo tetap berada di posisi ke-13 dengan rengan 32 poin dari 27 pertandingan sementara di kelas main 3 terbawah ada PS Barito Putra di urutan ke-16 dengan rengan 25 poin dari 26 pertandingan ada Persi Kadiri di urutan ke-17 dengan rengan 23 poin dari 26 pertandingan dan ada Rans Nusantara di urutan ke-18 dengan 18 poin dari 27 pertandingan pertandingan topscore samantara 2 Liga 1 bahkan ke-28 bertanggal 3 Maret 2023 puncak topscore masih ada pemain Persi Bandung David Dasiva dengan rengan 19 gol diikuti Mateus Patu dari Purnio FC dengan 15 gol ada Elias Pasocevic dari Bali United dengan 14 gol berifat warga dari Bali United dengan 12 gol dan lulingnya dari Madure United dengan 11 gol sementara untuk top asis hingga pekan ke-28 tanggal 3 Maret 2023 masih ada Epo Pesah dengan 9 asis al-Jesma Sidoro dengan 8 asis Padre Saussu, Stefano Lilipali dan Wiljen Buim yang sama-sama meraih 7 asis berikut perpakan jadwal pertandingan Bara Liga 1 bagan ke-28 tanggal 4 Maret 2023 match pertama ada Persi Kediri versus Barito Putra yang akan dimainkan pukul 15 waktu Indonesia Barat live.indusiar.com dan seharusnya ada pertandingan Persija versus Persi Bandung yang akan berlangsung hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat karena tidak mendapatkan izin akhirnya pertandingan pun ditunda ya itulah rekapan pertandingan Bara Liga 1 bagan ke-28 berserta kelas semacamantara top score, top asis dan juga jadwal berikutnya